Intro Fenomenal langka terjadi di kota Kupang, bayi laki-laki asal Kupang memiliki janin di perut. Bayi tersebut kini dalam pedanganan tim dokter dari Rubah Sakit Umum Prof. WZ Yohades Kupang. Bayi laki-laki asal Kupang yang baru dilahirkan dan memiliki janin di perutnya, kini sudah pulih dan sudah bisa dibawa pulang oleh pihak keluarga. Setelah menjalani operasi oleh tim dokter Rubah Sakit Umum Prof. Dr. WZ Yohades Kupang. Wakil Direktur Pelayanan RSU WZ Yohades Kupang Dr. Steph Soka mengatakan, bayi tersebut dilahirkan oleh seorang ibu asal Rotendau yang berdomisila di Kupang dan sudah dipulangkan. Bayi tersebut dibawa kembali ke Rubah Sakit akibat sering muntah dan perut membesar. Setelah dilakukan pemeriksaan USG, terlihat ada janin di perut bayi. Karena itu dibutuh tim dokter untuk melakukan pengangkatan janin di perut bayi tersebut. Dari hasil pemeriksaan Radio Lufi itu ditemukan bahwa ada benjol itu berupa janin. Janin yang berada di dalam perut bayi itu. Itu yang secara medis diistilahkan dengan fetus in fetus. Nah, setelah didiakan seperti itu, sehingga tim dokter, dokter beda anak, dokter anak, dokter anestesi bersama tim dokter beda yang lainnya, itu merencanakan operasi pengangkatan janin tersebut. Sehingga bisa atau bisa membatu pencernaan anak ini, sehingga dia tidak lagi ada keluhan muntah-muntah ataupun susah banget kesan. Kini setelah dilakukan operasi pengangkatan janin di perut bayi oleh tim dokter, kondisi bayi tersebut sudah membaik dan sudah bisa dibawa pulang oleh pihak keluarga. Dari Kepang, Oktobala, Tim Ainews melaporkan.